Intro Indikator-indikator apa yang bisa mengingatkan kita bahwa orang itu udah kena pengaruh ISIS? Satu, kalau terungkap sikap anti-Sya. Jadi kalau dia, karena ISIS itu anti-Sya. Nah sekarang di Indonesia, lihat aja siapa yang anti-Sya. Atau misalnya kerjanya menyerang Syiah. Atau Syiah itu aliran sesat. Atau dia serang tempat-tempat Syiah. Itu potensial akan menjadi pengikut ISIS. Walaupun belum tentu. Karena Hizbut Tahrir yang juga percaya pentingnya mendirikan Khalifah, tidak setuju dengan ISIS. Hizbut Tahrir juga. Banyak dari orang-orang PKS juga yang anti-Sya. Bahkan menjadikan saya sebagai sasaran negatif campaign, hati-hati jangan pilih Jokowi karena di belakangnya ada gembong Syiah. Itu dari PKS. Itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Ciri pertama dia anti-Sya. Kedua, dia mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Jadi, pokoknya orang berbeda pendapat dengan dia kafir. Yang ketiga, itu kalau sudah besar aminnya disebutnya tabdea. Jadi, dia menganggap orang lain itu menjalankan agama yang baru. Agama yang sejati itu ialah agama mereka. Jadi, kalau ada paham-paham baru, kalau ada paham-paham yang lain disebutnya paham baru. Dalam bahasa agama itu disebut bid'ah. Jadi, siapa kalau kita sudah ada ustad, kamu bid'ah, kamu tidak mengikuti sunnah. Itu hati-hati, itu sudah ada pertanda, sudah mendekati ISIS. Terima kasih telah menonton!